Nama sayang Mawar Sudah Udah 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 ready Udah ready ya Udah Engkau adalah raga Maka aku adalah jiwa Selandung pagi Hai boys and girls kembali lagi di Degra TV bersama gue Bayu Dan siapa anda? Boys and girls banget Bersama saya Widi Dwinanda Bersama Widi Dwinanda Mungkin bagi para temen-temen pencinta gosip Enggak, 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 enggak Pokoknya palu gada aja gue dimana-mana sih Tapi beda-beda mukanya Iya, 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 iya Anak anda juga mungkin menonton saya Program bocil sampe dewasa saya ada itu Dewasanya kayak infotainment gitu serius gitu Enggak gue masih kebayang stocking gue itu kacau banget sih Iya jadi boys and girls dia shock waktu tau gue presenter program anak dengan stalking warna-warni itu ini low it gitu itu anak-anak itu sekarang umur berapa ya sumpah udah ada yang kuliah gue sampe kawidi siapa anda tiba-tiba udah tinggi banget jadi ya gue emang presenter palugada ya jadi semuanya aja dilibas lagi sibuk apa nih sekarang nih selain kalau yang banyak orang tau kan presenter ya ya sibuknya masih di dunia berkesenian masih freelance palugada apa lo mau gue ada di depan maupun di belakang layar jadi presenter ada talk show ada gossip dan lain-lainnya terus terlalu masih jalan? masih dan sekarang ada ada kegiatan baru lagi tambahan baru di Januari baru banget 2024 gue mengajar teater sebuah langkah besar yang wah ini ngajar bocil-bocil gak bocil juga sih dari SD sampe SMA ngajar teater di sekolah alam kalau sekolah alam Cikias oh oke lumayan juga perjalanan kan dari Cijantung deket gue oh ya tinggal masuknya lurus ya enggak pakai motor aja cucu-cucu udah bakal sejak kapan lo di dunia japan kecuali ada hujan badai petir gue pakai mobil itu lo ngajar sejak kapan? bener-bener Januari kemarin awal tahun ini berarti baru banget? awal tahun ini baru banget tiba-tiba itu regular? tiap hari lo ke situ enggak di Sabtu minggu aja jadi dia tuh jatohnya ekstra kulikuler wajib kayak mulog wajibnya gitu jadi ada dosen waktu jaman dulu di broadcast di 2005 ya gue kayaknya kuliah nah itu ternyata megang sekolah alam Cikias udah gitu Widih emang sering komunikasi juga Widih tertarik jadi guru gitu agak-agak yang meragukan adalah meragukan diri gue sendiri kan apakah gitu kan gue mampu dengan membangun mental dan spiritual para generasi muda gitu anak-anak itu yang gue ingin tapi ternyata sebelum-sebelumnya memang kayak akhir-akhir tahun kemarin gitu ya gue emang udah mulai sebenernya dikasih jalan untuk workshop-workshop tapi dalam hal gambar waktu itu Zentangles jadi ada buat anak-anak yatim yang dekat di Cijantung lalu juga ke Kudus waktu itu buat sharing aja workshop dan ternyata kok happy juga ya ketika anak-anak tuh bisa dan juga bisa langsung nerapin gitu lah apa yang gue ajarin dari gambar yaudah ternyata gue happy yaudah gue coba mungkin bagi yang belum tau Zentangles itu apa sih? kalau Zentangles itu sebenernya kayak bentuk gambar yang gak ada konsepnya jadi ngalir gitu aja abstrak? abstrak jatohnya mungkin kalau jaman dulu ada tuh namanya vignette ya nah kayak gitu jadi dari apapun bentuknya itu bisa dikembangin jadi apapun biasanya kalau yang minta lo gambar itu biasanya lo mintanya dari apa? dari apa aja jadi misalnya tanda tangan bisa terus jadi kalau Zentangles itu gak perlu ada konsep gimana kita harus punya gambaran oke gue mau gambar gunung atau apa gak ada jadi langsung aja dari coretan apapun itu bisa dikembangkan dan tergantung tangan kita secape apa yaudah beres tapi bisa dilanjutin lagi gitu itu kayak ini ya kayak bati gitu sepatu gue yang satu setengah tahun baru jadi itu ya oh iya sampai keupaan gue pas gue lagi bongkar-bongkar ini sepatu apa ya buluk ini ya ini sepatu anda ya jadi gue gambarin sepatu dia iya setelah satu setengah tahun sudah sudah sampai gue juga lupa nyari sepatu itu dimana tapi itu berarti based on mood atau iya based on mood tapi sebenarnya kayak gue tuh nemuin bidang seni ini ya entah itu gambar puisi itu kan otodidak semuanya jadi tiba-tiba aja gue bisa gambar di tahun 2014 dulu setelah gue kayak ada chaos gitu lah resign dari kantor dan lain-lain gitu kan tiba-tiba kayak ngeliat kayak corak apa pengen digambar gitu atau corak apa jadi digambar dan tiba-tiba arahnya ke Zentangles dan ternyata pas gue baca-baca Zentangles itu salah satu juga untuk terapi jadi art terapi gitu loh jadi really stress terus kita jadi kayak sabar banget gitu karena kan emang detail banget ya semakin lama tuh kalau semakin detail udah semakin asik sendiri dan jadi tiba-tiba jadi tenang sendiri aja gitu lega sendiri oh oke banyak filosofinya sih sebenarnya Zentangles tapi masih jalan ya berarti masih masih banget ya seperti gitu deh tergantung mood di kemarin juga tuh ada yang mesen ke gue tapi saya udah tau jadi tenang aja jadi dia sebenarnya buat Februari nih dikasihin tuh kadonya dia udah pesen dari bulan Agustus karena tau gitu kan tapi percayalah gitu walaupun kalau moodnya oke gitu itu tiga cepet kok itu jadinya cepet tiga jam tiga jam gitu iya seperti sepatu gue setelah setengah tahun nemu moodnya tiga jam kelar ya kelar kelar semudah itu gitu loh oke lo presenter masih jalan MC masih jalan masih itu kerjaan lah ya teater ya sebagian besar passion sendernya art masih jalan art masih jalan terus apalagi nih selain itu apalagi ya oh iya kalau waktu dulu sempat ada production house juga tapi sekarang udah tidak lagi fokus sekarang untuk menelurkan beberapa karya yang tertunda sebenernya jadi kayak ada storytellingan musik itu juga yang lagi gue lahirkan sebenernya karena ada legacy yang harus gue bawa gitu oke oh iya itu kan kalau gak salah itu kan dulu juga sedang bukan sedang ya tapi sudah merampungkan beberapa apa ya menyebutnya apa sih musikalisasi puisi gak juga sih jadi itu sebenarnya bisa dibilang kayak genre baru gitu loh kayak kalau mungkin selintas dengar gitu rasanya kayak oh ini musikalisasi puisi ya tapi ternyata kalau didengar-dengar lagi sebenarnya enggak gitu loh karena kalau musikalisasi puisi kan biasanya ya musik sebagai pengiring aja tapi kalau yang gue buat ini bersama Indra Aryadi begitu ya itu jadi kayak mereka saling bercerita gitu antara musik dan juga tulisannya jadi kayak ibaratnya yang kita gali konsep sederhananya tuh kayak teater of mind gitu loh jadi kayak menciptakan orang kalau denger menciptakan imajinasi bahwa itu adalah sebuah cerita jadi kayak ibaratnya orang buta nonton film gitu oke ini kan bisa dibilang nih karya lo yang baru keluar dan masih grace banget ya masih grace baru rilis baru rilis tapi sebenarnya tapi seperti yang lo kan kalau gak salah sempat ngobrol sama gue bahwa sebenarnya ini sesuatu hal yang sudah ada sejak lama sebenarnya iya dibuatnya lama banget oke sebelum kita lebih lanjut lagi itu karya lo apa namanya titelnya apa gue akhirnya titelnya bilang storytelling and music storytelling and music dengan judul saya saya Widi Duinana Bercerita oke nanti kalau gue Senggos pengen coba denger-denger dan wajib sih sebenarnya wajib untuk denger nih nanti bisa dikasih linknya ya Can ya disini ya Can linknya disini Can disini Can ya denger-dengar disini 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 sama disini ya pokoknya disemua platform digital udah ada udah rilis ah akhirnya pada 2012 gue bikinnya itu kan belum ada platform digital dong gitu kan jadi ternyata rilisnya emang bener-bener pas lagi dengan segampang itu bisa dirilis gitu dan bisa dinikmatin kalau dulu kan mungkin kita harus gedor-gedor label atau apa sedangkan ini kan semuanya bikin sendiri gitu loh nah di apa namanya ini apa ya gue menyebutnya apa ya playlist atau album atau apa album album ya ada 9 album berjudul saya ini ada 9 track 9 track ya nah itu kalau lo boleh bercerita itu awalnya seperti apa sih sebenarnya apa yang yang pengen lo galing dari sini oke jadi karena kan judulnya saya Wididiunano bercerita itu juga setelah setelah merampungkan semuanya sebenarnya gue jadi kayak tau bahwa ini ternyata ini adalah cerita tentang gue jadi baratnya gak tau kenapa gue tiba-tiba ketemu sama Indra Aryadi ini lemarhum suami gue jadi gue bikin sebelum bahkan gue sebelum pacaran oke tiba-tiba aja gak tau kenapa ya kayak gue pertemuan gue sama dia juga aneh gak pernah ada setting apa-apa gitu ya dan gue juga sebelum ketemu dia entah kenapa gue kayak di hati kecil gue lu keseni 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 gitu padahal dulu gue niatnya adalah mengikuti jalur yang sangat jadi pegawai negeri jalur yang sangat umum gitu kan karena memang keluarga gue yang lu tau kan ya keluarga gue semuanya memang guru pegawai negeri dosen peneliti gitu kan eksak sekali sedangkan saya dramatis sekali sampe yang agamais ada ada semuanya lengkap dan gak ke gue gitu kan makanya waktu itu gue pengennya waktu itu pegawai negeri kalau gak di BUMN lah itulah mimpi-mimpi orang tua itulah ya waktu zamannya gitu kan sampe akhirnya gue sebenernya tau bahwa gue passion gue di bukan passion ya waktu itu gue gak tau ini passion gue tapi gue punya ketertarikan untuk di bidang seni dari zaman waktu gue SD oke gue tuh suka nulis puisi jadi di diary gitu terus gue ikut porseni-porseni SD yang merasa bahwa kalau biasanya gue minder sama kakak gue yang jomplang banget sama gue dia pendidikannya luar biasa ya reki 1, 2, 3 gak pernah di bawah itu sementara gue di 3 terbawah gitu kan itu juga bikin gue minder tapi waktu itu gue minderan loh tapi ketika gue berpuisi tiba-tiba gue berprestasi men gue kirain loh bawel dari lahir enggak enggak gue minder ya bawel sama minder beda bawel iya tapi minder gitu loh karena gue gue gak bisa tapi ketika gue menemukan puisi ini waktu itu ikut porseni SD gitu ya gue tiba-tiba merasa oh ini gue happy ya gue gak perlu belajar tapi kok gue bisa gitu kayak ada zrek gitu loh gak tau gue itu namanya apa dan ternyata gue kenal itu adalah passion sekarang singkat cerita ketika itu hati kecil gue bilang jangan lu keseni lu keseni tiba-tiba ting gitu kan waktu itu ada BBM kan ya BBM gitu kan tiba-tiba hai Wit salam kenal aku Indra katanya gitu aku tau nomor kamu dari cup-cup temen gue waktu SMP SMA yang sebenernya itu temen yang gak berfaedah gitu ya jaman dulu tuh dia bener-bener orang paling males ya kan cup-cup gue sebut nama lo udah gitu yang bener-bener dia kayak gak punya kemampuan untuk ataupun semangat untuk hidup bahkan untuk bersekolah waktu itu jadi ini pasti gak bener banget nih kan anaknya temennya cup-cup aduh udah cup-cup gak berkualitas lah ibaratnya waktu dulu asli tapi sekarang luar biasa loh cup-cup ini gue juga kaget dia berubah sedemikian rupa jadi family man dan sangat bertanggung jawab oke oke itu cup-cup terus akhirnya ya ini siapa nih tiba-tiba kamu seniman ya katanya ih siapa karena gue waktu itu belum pernah dia kayak full ini siapa gitu kan karena gue gak pernah ngerasa bahwa gue seniman gitu karena gue cuma yaudah itu hobi doang ini gue lagi singkat kata dia bilang mau bikin eksperimental dimana dia pengen cari orang yang nulis dan akhirnya direkomendasiin gue ternyata cup-cup tau kan dari SMP SMA gue memang suka berpuisi waktu itu udah Mas Indra lu coba hubungin si Widi kata ya Widi temen gue nih dia kalau baca puisi merinding kata dia gitu tahun berapa itu? itu 2012 2011-2012 nah akhirnya itulah terjadi yaudah kita ketemuan kata dia gitu yaudah ketemuan udah gitu gue sih cuma suka nulis aja kalau seniman gue juga gak paham-paham amat oh iya ini gue gue produser bla 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 gue juga bisa di google lah segala macem untuk track record gue dan lain-lain akhirnya singkat cerita ketemu lalu dia cuma baru pertama kali ketemu gue aja kayak gitu kenapa? lu parah banget ya katanya gitu gue gemes sama lu katanya kenapa? lu tuh dikasih gift sama Allah luar biasa banget loh kata dia gitu gak tau kenapa dia tuh emang kayak mungkin udah terbiasa ngeliat talent-talent orang ya katanya si cup-cup juga tiba-tiba nyanyi gue gak tau kan ah cup-cup nyanyi di Benjamin On Jazz di Java Jazz dia perform makanya gue kaget gitu dia bisa kayak gitu nah akhirnya itu juga yang terjadi di gue gitu dia yang ngangkat kesadaran gue ibaratnya lu tuh parah banget loh dalam lu tuh parah banget kesenian lu tapi lu nya gak sadar lu nya gak tau makanya gue ngeliat lu kayak orang linglung jadi emang sering kali gue gitu sih waktu dulu kayak gue tanya jadi apa ya mau apa ya gue gitu sekarang pun masih oh enggak doang sekarang udah saya sesatin yaudah akhirnya yaudah gini deh lu ibarat kayak gue kena di frekuensi yang bener katanya gitu gue channeling deh kata dia gitu kita bikin di karya yang tadinya eksperimen gue tapi ini juga berkaitan sama diri lo gitu loh jadi bikin lu tulis aja dari musik gue atau mungkin kita bisa kolaborasi yaudah begitulah gue nulis dia musiknya gitu atau gue nulis dia bikin musiknya atau gue dengerin musiknya gue bikin tulisan kayak gitu atau bisa juga waktu itu pernah kayak di studio rekaman ya gue puisi bahkan gak ditulis sama gue secara spontan dia yang secara spontan juga bikin musiknya gitu dan kita kaget sendiri bahwa ternyata pas udah jadi kok bisa sekawin nih nih gitu loh kok nafasnya sama bahkan tempo bahkan titik klop ya klop banget sampe gue bingung juga ketika gue tulisan gue pernah nih waktu itu nulis udah gitu musiknya masih ada nih tulisan udah abis gue gak rela banget nih di take ulang gitu akhirnya yaudah gue spontan aja dan pas titiknya gitu kan dari situ ya ya ini kok kaget ya gitu suka kali ya cinta kali ya gitu loh panjang lah ceritanya akhirnya yaudah yaudah jalanin yuk gitu jalanin lah sampe menikah gitu sebenernya udah mau launching dari 2000 berapa gak tau tapi gak tau kenapa lama banget gue nyari orang artworknya wah udah segala macem konsep gak jadi-jadi itu 2012 13 14 15 sampe akhirnya 2024 iya iya cuma ini tadi seperti yang gue bilang ke lu bahwa apa yang gue denger dari apa saya Wididinanda cerita itu itu ini apakah kayaknya yang gue denger itu ketika gue mendengarkan ini kok mirip-mirip sama souvenir lo pas waktu lo nikahan betul oh oke ya jadi itu souvenir gue tapi gak semuanya ya gak sembilan juga jadi kalau souvenir pernikahan gue itu Januari kan ya udah Januari 14 lah saya datang itu 2017 udah aja 4 ya Anda ya jauh-jauh saya dapat betul nah itu tapi cuma 4 track kalau gak salah memang waktu itu kan karena mau launching gak jadi-jadi yaudahlah jadi souvenir aja ini kan yang memang menyatukan kita ya gitu akhirnya itu di launching sampai ada kemarin pun launchingnya pas harusnya anniversary kita yang ke-7 dan emang semudah itu ternyata dibantu banget sama publicernya sama Alsa juga temen kita juga jadi bener-bener dipermudah sekali nah ngomong-ngomong tentang yang tadi ditanyain juga ya saya tuh kayak cerita ya iya betul sekali itu cerita dan itu juga gue kayak terkaget-kaget gitu ketika udah udah jadi semuanya jadi kadang ada tulisan gue duluan baru musiknya lalu pernah ada gue bikin tulisan dari ini tapi gue tau nih kayaknya gak tau kenapa nih tulisan ini buat tulisan gue yang tahun berapa ini ratu taman jingga nih musik lo gak tau kenapa tiba-tiba pas yaudah coba seblend itu dan emang sepas itu dan pas gue udah jadi loh kok ini gue kayak ngerasa itu sebagai puzzle gitu loh puzzle yang akhirnya ngasih tau ini tentang hidup gue kalau denger gitu ya misalnya senandung pagi cerita sehari udah gitu ada yang apa ya yang happy-happy lah yang sweet-sweet itu kayak menandakan kayak gue dulu tuh sangat naif ya gue gak sadar diri gue sendiri ibaratnya kalau senandung pagi tuh kayak kita gue gambarin gue ya kayak kita ngeliat gunung tuh kan indah gitu ya gue ngeliat wah bagus banget ya naif lah tapi ketika kita mau kesana ketika kesana tiba-tiba kan ada jurang ada tebing ada apa segala macem tantangannya banyak nah itu yang gue dapetin dari karya gue ini gitu loh terus karena tiba-tiba makin lama kok makin gelap gitu loh jadi itu sebenarnya karya aku tuh emang agak zonk kan dari manis-manis-manis tiba-tiba lelah ke horror gitu di bayangan gue nih di gambar waktu gue nulis itu kalau gue nulis itu kalau gue nulis itu kalau udah gambar gitu loh sama kayak gue ngegambar juga suka ada aja entah itu perempuan lah muka atau apa begitu pun ditulisan jadi gue pasti ada sosok perempuan dan itu ada di kaca gitu kayak ini siapa ya gitu kan tapi dia kayak menyeringai gitu tapi ternyata usut punya usutnya itu diri gue sendiri yang gak gue kenalin jadi kayak sisi gue yang sebenarnya tau pengennya apa tapi karena gue ya kayak yang kita tau ya suka arah-arahnya mau kemana yaudah dia ngikutin yang umum aja di orang gitu karena gue belum tau gue mau jadi apa gue kemampuannya seperti apa gitu loh nah akhirnya seakan-akan itu tuh kayak mau keluar gitu loh kayak mau mendobrak dunia kaca itu ada yang seperti itu tulisannya tapi kalau yang gue kan mendengarkan dari sekian track itu kaca agak random ya gitu loh cuma ada beberapa kata-kata kayaknya yang agak sedikit common disitu antara kalau gak senyawa sejiwa itu kayaknya sering iya kayaknya selalu ada disitu kan gitu sumpah ya itu gue juga bingung gue gak tau kenapa kadang gue kadang ya gue malah suka beberapa kali sering takut nulis karena pernah gue tuh suka random tiba-tiba ada ide tek 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 waktu itu gue pernah di tengah apa kegiatan tiba-tiba gue pengen nulis akan tiba saat masa gitu apa ya bumi ditelan lahatnya tanah tiba-tiba seminggu kemudian ada berita loh kayak berita tsunami kayak intuisi ya mungkin ya kayak intuisi gitu tapi gue gak tau secara random ada beberapa kali seperti itu dan gue kan orangnya suka observe ya observe observe dalam perjalanan hidup gue gitu ini apa ya maksudnya sampai gue liat tanggal-tanggalnya atau bulan-bulannya dimana gue nulis biasanya di bulan Juli Juni Agustus itu tuh pasti ada hashtag gitu ya kalau gue nulis inspirasi acang nah salah satunya nah pas gue liat tanggal-tanggalnya itu di bulan Juli dan Juni which is ketika gue baca lagi ini di selatan kan selatan sekali ini di selatan oke jadi gue tuh ya pas ngeliat gitu ya pas baca gitu ya anjir loh gitu ya ini bukan cuma sekedar yang gue liat puzzle untuk diri gue sendiri untuk ngebuka jati diri gue sendiri yang akhirnya gue paham itu gue kan dunia kaca akhirnya gue menerima accept-tentang semua sisi diri gue akhirnya gue tau dan memang bener kebuka tuh kayak gue tiba-tiba ada pekerjaan-pekerjaan yang lain dan itu bener banget ketika kita kenal jati diri kita sendiri kita tau potensi kita otomatis gue buka semuanya nah begitu pun ketika sekarang tulisan gue itu jadi kayak ibarat kayak pesen buat gue yang sekarang mengalami itu biar gue bisa bangkit ngerti gak sih lo can ini kalau ada mas D sama Dimas seru nih ya kebayang gak sih lo kebayang gak sih lo pernah gue udah sering membaca itu sejiwa-sejiwa dan lain-lain itu kayak jawaban gak sih kayak ini apa ya ya Allah gitu kan kan gue baru kehilangan suami gue tuh di bulan Juli di bulan Juli kan Juli tahun kemarin dan gue baca lagi tuh tiba-tiba tek-tek-tek gue liat notes gue berantakan memang gue tuh berantakan banget kalau nulis karena random kan yang penting ada di notes handphone gue itu bulan Juli bahkan ada tulisan dimana Tuhan kalau kalau saya harus lebih kuat dari ini tolong kuatkanlah itu gue inget banget gue nulis di ojek lagi gak ada masalah apa dalam hidup gue dan ternyata emang buat ini terus sampai sejiwa itu ngomong-ngomong tentang sejiwa tiba-tiba gue ngerasa bahwa gila ya tulisan gue ini waktu karya pertama gue sama laki gue itu adalah jiwa raga which is itu belum pacaran sama sekali bahkan gak ada niat gue curhat tentang cowok gue dia curhat tentang yang dia taksir bener-bener gak ada romantika dia moral gitu ya gak ada atau wit-wit katanya jodoh kita kata dia kan gitu ih males banget lu bukan tipe gue gitu kan terus kalau dia ih kalau gue mah walaupun lu bukan tipe gue gue mah senang soalnya lu cakep gitu dong se-se se-enggak gak ada setting sama sekarang sampai segitunya sampai akhirnya jadi kadang itu juga cewek gak perlu yang terlalu menyemainya gak, gak perlu yang penting yang penting ya udah lah terjadi terjadilah kunfaya filosofinya filosofinya apa ya ini ya udah gitu sampai akhirnya gue ini apa sih sebenarnya sampai akhirnya gue gak tau kenapa dari kemarin-kemarin pas gue liat bulan julie segala macem ini kenapa sih ada sejiwa-sejiwa gitu sampai akhirnya ada jawaban lagi nih karya gue ini tuh udah jawaban tentang diri gue yang dibuka jati dirinya dan sekarang juga ternyata jawaban buat apa yang gue alamin gitu jadi kayak ada kata-kata dimana jika engkau adalah raga maka aku adalah jiwa saling bergumul dalam dimensi ruang abstrak saling terkait namun tak terikat ada dimensi ruang abstrak kita adalah ruh yang segala macem gitu terus udah gitu ya walaupun kita ibaratnya kayak terpisah tapi tetap sejiwa kembali sejiwa jadi mungkin yang gue rasakan sekarang itu adalah gue merasa gue telah menemukan belahan jiwa gue tapi diri gue sendiri gitu dan dia kembali ke diri gue dengan bentuk yang lain pernah dengar gak sih ada twin flames atau pasangan jiwa jadi ternyata dan gak tau kenapa ada yang kemain-kemain tuh ada aja twin flame ini apa ya akhirnya gue baca kan apa sih twin flame itu oh twin flame itu bener-bener kayak kembaran kita gitu kan belahan jiwa versi yang lain gitu kan versi cowoknya dan kalo ketemu potensi kita bakal kebuka banget dan itu yang terjadi walaupun kadang kalo kita jadi pasangan gitu jadi chaos gitu makanya tadi seperti yang gue mention tadi kalo ada om dimas sama mas D itu siapa nah om dimas ini dia itu kayak konsultan metafisik wow ayo kita bertemu nah terus pas D itu lu pasti tau yang kisah tanah jawa kan jadi dia tuh yang gambar ilustrasi siapa sih yang ada di belakang lu ayo serem banget kayak gitu tuh nah itu mas D itu ih saya seru itu kayaknya dia yang dikisahkan aja apa yang gambarin om hau iya nah itu kemarin sempet main kesini juga gitu berapa kali dia tau tau diem gambar ternyata oh ini mas ini tuh yang ada biasanya itu leluhur ya hmm macem-macem jadi kalo kalo si mas D itu tau tau set gitu oh ada yang minta digambar nih mas bentar ya gambar mau eksis terus tau tau ini dimana mas ini di pohon itu tapi ini gak ganggu cuma dia pengen tau aja bahwa oh kita disini gak ganggu jadi jangan dipapain bentuk saya begini loh gak serem ada yang serem juga ada oh wow gak usah minta digambarin boleh gak kalau bisa gak ngeri oke next gitu iya nanti kita ketemu lah ya buat podcast lagi bareng harusnya sih dia lagi di Jakarta nih gimana kalo kita ada episode kedua aja orang Jogja kan dia nah untuk apa sih sebenernya yang lo harapkan dari album ini sebenernya oke yang gue harapkan dari album ini sebenernya untuk menghidupkan legacy ya gue merasa bahwa gak ada Indra itu bukan berarti semua-muanya ilang mati gitu loh karena gue tau banget konsepnya dia konsepnya gue visinya dia di hidup ini dia selalu bilang kalau kalau gue mau kalau gue mati gue punya karya rekam jejak jejak karya gitu loh nah waktu itu kan Indra tuh sangat produktif sebenernya tapi dia bukan tipe yang nge-publish itu jadi bener-bener ya gitu lah dia bikin-bikin karena buat dia musik itu ya kayak dia bernafas gitu loh kayak yaudah dia ada ide bikinnya sama ketika gue nulis dimanapun gue bisa nulis gitu karena kalau gak diingin tuh dia muter gitu sama persis sama gue versinya cuma beda dia cowok gue cewek dia lebih dominan ya dan gue ya versi cewek lah tapi dia juga gitu kadang kalau lagi ngobrol dia tiba-tiba tiba-tiba gini dan itu juga bisa terjadi sama gue terus gue nulis gitu yaudah jadi saking saling ngerti tanpa kita perlu ngasih tau eh gue mau ini dulu ya tolong jangan kayak gitu ya karena tau udah oke terus dia gini-gini nah itu tuh buat dia musik itu nafasnya dia dia bisa hidup dengan musiknya dia tapi tuh bayang sih sesibuk apa namanya sesibuk apa dan se-enjoy apa waktu si mas Indra dalam memusik itu kayak berapa kali gue ketempat lo saat itu kan dia yaudah punya dunianya sendiri mau gue podcast sama lu ketemu temen-temen gue dia bodo amat dia punya dunia sendiri gue bilang wah gokil sini orang gue bilang iya tapi dia merhatiin oh ini ada ini ya yaudah gitu tapi dia bisa aksi sendiri begitu pun dengan gue ketika gambar ketika berkesenian lah nah waktu dia sakit mungkin yang membuat gue sedih adalah dia tidak bisa berkarya selama satu tahun ya padahal waktu itu pernah tuh dia bisa sekalinya dia udah gak kerasa sakit tuh ya dia teh teh ambil yang gitar udah dia gak gitar gue videoin dan tumben-tumben teh videoin udah tuh videoin itu adalah lagu terakhirnya dia yang bisa dia ciptakan dan dia terakhir bisa pegang gitar waktu itu dan mungkin itu juga akan nextnya entah bakal gimana yang sama gue tapi intinya ketika dia sudah tidak ada gue ingin tetap menghidupkan legacy itu jadi ibaratnya raganya udah gak ada tapi dia ribet loh lewat karya-karyanya karena dia juga kayak seakan-akan ngasih pesen ya waktu itu kan hollow itu titik nol dia tuh titik nihil gitu ya dia single-nya dia tuh keluar sebelum sebulan sebelum dia meninggal gitu dia rilis terus gue posting kan eh maksudnya bukan posting nanya hollow itu apa sih sebenarnya tadinya hollow itu dia bikin buat keluarga yang sudah meninggal iya tentang perjalanan setelah kematian gitu tapi dia akhirnya meralat itu sendiri hollow itu apa dengan udah kurus ya dia hollow itu buat saya sebagai membuat musiknya kata dia gitu hollow itu titik dimana mungkin bagi kebanyakan orang adalah kematian tapi buat saya adalah rebirth menjadi sesuatu yang baru anjir itu wah gokil sih gokil sih itu dan itu tuh kayak sebuah udah disiapkan semuanya agar gue bisa jalan sendiri jadi kayak dia hidup tuh kayak perannya udah selesai buat gue karena gue bisa jalan sendiri ah kaya merindu gue gak kebayangan gue akhirnya dengan kayak gini gue bisa melihat tujuan kenapa ini semua terjadi sama gue bahkan apa ya gue melepas dia tuh sampe dia lepas sampe gue peluk gitu kan dia menunggu gue sampe gue bilang ikhlas dia akhirnya pergi merinding sih itu ya Allah ini drama banget gitu loh tapi dan percaya gak percaya gue pernah nulis apa ya manusia ini manusia itu diciptakan Tuhan hanya untuk lahir hidup dan mati dengan berbagai cara itu di bulan Juli Juni itu kan kayak Juli Juni tanggal-tanggal tanggal-tanggal yang rentan sekitar-sekitar sekitar sekitar situ terus ketika rentan-rentan sepeninggal Indra Aryadi ini ya kayak aduh gila nih gue gimana masalahnya kayak balancing hidup gue tuh dia ngerti gak sih kayak gue rutinitas kerjaan ada tapi kan berkesenian gue gak ada yang bisa semengerti itu dikasih wadahnya kalau aduh masa aku gak gak ini nih gak puas sama acting gue yaudah bikin aja film pendek yaudah bikin musikalisasi puisi atau apa yaudah gitar-gitaran gak jelas voicing-voicingan gak jelas itu yang gue kangenin ternyata terus gue pikir gue gak mampu waktu itu aduh gue gak bisa nih kayaknya gue gak bisa tapi gara-gara tulisan itu gue baca lagi ada terus-teruslah melangkah demi cinta dan cinta meskipun sangat sederhana sederhana loh gue pengennya ya walaupun dia udah gak ada karyanya tetap ada tetap hidup itu doang tapi ini sih apa ada ada gue pengen nanya cuma sebenernya enak gak apa kan gue bener-bener apa ya kalau banyak orang yang menganggap kayak lu move on with gitu kan lu pasti sedih gitu kalau gue bener-bener menikmati kesedihan gue gue meluk kesedihan gue kalau gue lagi sedih gue akan gue nangis sejadi-jadinya tapi gue tau ini yang terbaik gitu kan udah dan gue tau bahwa meskipun pedih ini bener-bener indah banget buat gue karena Allah kayaknya menuliskan cerita gue tuh bener-bener lagi sangat romantis loh gitu kan gak semua orang bisa punya kesempatan bener-bener menemukan belahan jiwa tapi ini sebenernya ini yang yang kurang ajar adalah apa gue kan tadi bilang bahwa gue pengen nanya sesuatu cuma gue gak enak ya tanpa gue tanya lu menjawab itu tadi ya kan gimana maksudnya ya itu tadi barusan jadi pertanyaan gue itu sebenernya adalah karena gue tau setelah I'm sorry to say bahwa setelah gak lama setelah Mas Indra gak ada lu kan langsung mangu oh iya gila itu nah makanya gue bagaimana apa gue berpikir bahwa nih orang memang bisa menikmati kesedihannya atau lari lari dari kesedihan atau lari kesedihan atau bagaimana juga gue ke orang tuanya Mas Indra ke kakaknya ke adeknya Widi gue tau Indra gimana dan gue tau dia adalah raja profesional begitu pun dengan gue jadi Indra pulang sebelum lu perform karena dia gak mau pergi tanpa lu ada lu bisa jadi seperti itu makanya dia memilih hari yang paling tepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati